Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman sahabat belajar semuanya jangan lupa dukung terus channel youtube nya predator hitam dengan cara like, share, komen, and subscribe sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga ya buat tekan lonceng oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajar dan teman-teman semua ya kembali lagi bersama saya di channelnya predator hitam teman-teman nah di upload kali ini saya tidak berburu seperti biasanya ya teman-teman ini tanggal 27 bulan 9 tahun 2020 ya jadi biasanya hari minggu itu sebenarnya saya itu berburu ya, nyanggung melibis tapi kali ini saya tidak berburu teman-teman, ini saya baru dapat musibah ya jadi saya cedera total ini teman-teman cedera totalnya itu dikarenakan malam jumat kemarin saya itu hampir mati ya teman-teman ke sentrum, jadi saya itu terpelanting itu kurang lebih sampai 5 meter teman-teman dan kaki saya itu kebentur sama gelas kopi ya jadi ini saya cedera total teman-teman nah jadi cederanya itu ini ya teman-teman kaki saya, kaki kanan saya itu kena goresan gelas kopi jadi di jahit sampai 5 jahitannya teman-teman ini kejadiannya jam 10 malam jumat ya jadi sampai hari ini sudah 3 hari teman-teman ini sepat pedarahan juga dari jam 10 malam itu sampai jam 12 siang hari jumat itu teman-teman jadi saya belum bisa berjalan untuk hunting seperti biasanya ini teman-teman doakan saja ya semoga lekas sembuh dan bisa berburu lagi amin nah jadi seperti itu ceritanya teman-teman saya itu sedang cedera total ya gak bisa berjalan untuk seminggu atau dua minggu ke depan ini jadi gak bisa untuk berburu dan berkesuangan seperti biasanya teman-teman nah ini dia kita lihat video pas kejadiannya teman-teman tragedi malam ini nah ini kejadiannya itu jam 10 malam jumat teman-teman saya itu ceritanya mau nyamper ya disana saya terpanding ini megas hape ya kurang lebih 5 meter dan pas saya ya awalnya itu saya buat kopi teman-teman dan kopinya itu saya taruh di lantai ya kemudian saya itu mau megas hape pas saya colok itu charger charger chargernya langsung boom meredak ya jadi saya itu terpental sampai 5 meter teman-teman dan membentur gelas kopi saya sendiri jadi gelasnya itu jadi gelasnya itu bentuk lagi sama kaki saya dan hasilnya dimancayita kita gak bisa berburu ini teman-teman jadi nah jadi seperti itu ceritanya ya teman-teman oke di video kali ini saya mau unboxing ya teman-teman ini paket yang baru sampai oh bukan ini teman ini dia oke ini paketnya teman saya kembali buka ya ini saya pesan tanggal 15 bulan 9 kemarin teman dan sampai baru sampai ini tanggal 27 bulan 9 kurang lebih 2 minggu ini langsung dari kina teman-teman oke kita lihat kita lihat ya apa hasilnya apa isi di dalamnya bukan hasilnya ini masih The Seagull Rapi ya teman coba buka dulu apa isi di dalamnya nah ini dia teman ini speaker ya buat berburu special untuk berburu ini teman khususnya nah untuk harganya ini teman-teman ada di bawah ya sering untuk terlihat untuk nama dan harganya ini gimana ya mukanya kita kompleks aja ya oke ini dia teman-teman ini khusus ya untuk kita para dealer yang suka berburu jadi ini speaker nya teman-teman jadi ini speaker nya teman-teman kita coba lihat apa nah disini ada chargernya ya ada tali buat sandang nah ini unitnya teman-teman ini besarnya tidak begitu besar ya teman-teman cukup simpel lumayan simpel sekali ini teman-teman kurang lebih 10 cm lah lebar sama panjangnya ya nah ini ada juga buat chargernya kalau celupannya nggak pas ada buku panduannya juga oke kita lihat kelebihan dan kekurangannya ini sudah dilengkapi dengan tasnya teman-teman biar kita simpel untuk membawanya oh ini ada lagi teman-teman ternyata ada remote controlnya teman-teman jadi kita itu bisa pakai di jarak jauh ya cocok untuk yang suka nyanggung nyanggung bibis, ruak-ruak dan lain-lainnya ya nah disini kelebihan itu sudah bisa pakai USB teman-teman ada juga tempat fungsi memorinya ya untuk handset dan sudah dilengkapi dengan apa ini layar digitalnya teman-teman pas kita hidupin ini kelihatan disini ya nyalanya dan juga ada antenanya ini buat kita jarak jauh atau radio ini teman-teman tadi pakai radio ya nah disini tombolnya lumayan lengkap ya teman ada radio bisa juga untuk memutarkan volume memindahkan suara pilihan kita buat pilihan kita ya dan untuk tombol on-off nya ini teman-teman buat kita hidupkan oke benerlah ini layar digitalnya teman-teman dan bisa dilengkapi dengan layar digitalnya cukup banget untuk yang cukup nyanggungi kita pasang di dekat yontrol dan kita di sanggungan ya dan bisa kita kontrol kita remote ini nah ini belum ada memorinya teman-teman jadi kita belum bisa kita coba suaranya ya oke saya akan coba suaranya nah biasanya saya youtube baru-baru pakai ini ya teman-teman kita coba ambil memori yang di dalam sini teman-teman kita coba ambil memori yang di dalam sini teman-teman oke ini memori nya teman-teman kita coba pasang disini ya kita coba pasang kita coba jukan nah langsung ada suaranya teman-teman kita coba besarkan volume nya suaranya nyaring sekali teman-teman mantap lah pokoknya ya kalau masalah tahan lamanya saya belum tahu ya teman-teman karena saya belum coba nanti kalian komen saja di bawah kalau saya sudah tes saya akan balas komentar kalian ya berapa jam tahannya oke kita coba remote nya apakah aktif atau tidak nah ini suara terbukur teman-teman nah ini ada tombol on off nya juga teman-teman oke oke kita coba hidupkan nah ini kita coba keren pakai remote nya kita coba pindah kita coba pindah ke suara tukur lagi ya oke oke aktif nah ini bisa dipakai sampai jarak 50 sampai 100 meter teman-teman dengan menggunakan remote ini ya jadi tanggung sama speaker ini bisa dipakai sampai 20 atau 100 meter teman-teman luar biasa ya kelebihannya nah untuk kekurangan nya menurut saya ini tombol nya udah lengkap semua ya teman-teman cuma kekurangan nya ini belum bisa pakai bluetooth teman-teman jadi kita belum bisa kontrol lewat HP ya cuma lewat remote itu cuma itu kekurangan yang teman-teman dan satu lagi kekurangan nya datangnya lama sekali itu teman-teman hampir dua minggu ya oke sampai di sini unboxing kita ini wajib ya menurut saya dimiliki para dealer yang hobi berburu atau nyanggong ya wajib sekali teman-teman nah untuk harganya ini saya pesan kemarin 300 lebih teman-teman udah ada nungkir ya 350 kalau nggak salah namanya saya nggak tahu ini speaker apa tapi ini spesial ya speaker untuk para dealer ini warnanya juga sudah kamu placer teman-teman oke mantap lah pokoknya kita kita coba nanti kalau saya sudah sembuh kita coba nyanggong ya kita berburu ruang ruang sama belibis kita lihat hasil dari speaker nya suaranya cukup jernih dan besar ya besar kali ini suara jantan-teman mantap lah pokoknya oke buat teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara klik comment dan subscribe ya teman-teman terima kasih buat yang sudah melihat saya hari ini tanggal 27 bulan 9 2020 subscribe saya sudah mencapai 3000 subscribe teman-teman terima kasih banyak itu semua berkat kalian semua teman-teman tanpa kalian saya bukan siapa-siapa ya tanpa kalian channel ini gak bahkan bisa berkembang oke terima kasih banyak subscribe mantap